PEMIRSA KESANA Sebagai binatang kotor sehingga akan menimbulkan dosa bila disentuh, masih bertahan di sebagian masyarakat. Seorang muslim sebenarnya tidak berdosa bila menyentuh barang najis, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Konon dalam agama Yahudi ada ketentuan yang amat keras tentang najis. Di antaranya, bila seseorang terkena najis pada pakaiannya, maka pakaiannya itu tidak dapat lagi disucikan untuk selama-lamanya. Jadi pakaian itu harus dibuang atau bagian yang terkena najis harus tirobek dan ditambah dengan kain baru. Bahkan bila najis itu mengenai badan maka kulitnya harus dikelupas, lantaran benda yang terkena najis tidak bisa disucikan untuk selama-lamanya. Bahkan bila najis itu mengenai badan, maka kulitnya harus dikelupas lantaran benda yang terkena najis tidak bisa disucikan untuk selama-lamanya. Sedangkan seorang muslim tidak dilarang bersentuhan dengan benda-benda najis, asalkan tidak sedang menjalankan ibadah ritual yang membutuhkan kesucian dari benda najis. Oleh karena itu dalam masyarakat Islam, profesi sebagai tukang sampah dan petugas kebersihan hukumnya halal. Meski setiap hari si tukang sampah pasti selalu bergelimang dengan kotoran dan harus bersentuhan dengan benda-benda najis. Dalam pandangan syariah yang turun kepada Rasulullah SAW, sekedar menyentuh benda najis saja hukumnya tidak dilarang. Yang penting nanti bila mau sholat, semua najis itu dibersihkan terlebih dahulu dari badan, pakaian, dan tempat sholat. Demikian juga seorang muslim boleh bekerja di rumah potong hewan sebagai penyembeli hewan. Meski setiap hari badan dan pakaiannya bersimbah dengan darah hewan yang hukumnya najis, bahkan juga terkena potoran atau air kencing hewan yang hukumnya najis juga, tetapi sekedar tersentuh benda najis bagi seorang muslim, hukumnya tidak haram. Dan menjadi petugas penyedot WC yang kemana-mana naik mobil tinja juga tidak haram, meski setiap hari bergelimang dengan isi septic tank. Sebab, pada prinsipnya dalam syariat Islam, sekedar menyentuh benda najis bukan perbuatan yang haram atau terlarang. Ketentuan ini juga berlaku pada anjing najis mughalazah atau najis berat yang harus dicuci dengan air sebanyak tujuh kali, salah satunya dicampur debu. Memakan daging anjing dan babi memang sudah jelas haram, namun perlu diingat, menyakiti atau menganiaya hewan najis berat atau mughalazah itu juga jelas dosa. Tentu kita masih ingat dengan hadis seorang perempuan yang menolong anjing. Dari Abu Hurairah r.a. nabi s.a.w. bersabda, ada seorang wanita pelacur melihat sekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, lalu menimba air dengannya. Ia pun diampuni karena amalannya itu. Hadis riwayat muslim. Juga riwayat hadis yang menyebutkan, Ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada sekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjelati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, Anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya, kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Beliau menjawab, Setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua hadis ini sudah tentu mengajarkan kita agar berbuat baik kepada hewan. Jangankan dokter hewan yang bukan dokter hewan seperti kita pun berpahala jika menolong anjing, terlebih mengobatinya jika sakit. Upah dari mengobati anjing sama dengan mengobati hewan lainnya. Halal hukumnya. Namun, meski boleh mengobati anjing, hendaknya sang dokter lebih hati-hati, karena seluruh tubuh anjing adalah Najis Mughalawah atau berat menurut mazhab syafi'i. Dengan demikian, saat mengobati anjing, sebaiknya mengenakan sarung tangan tertutup dan panjang atau media lain agar Najis tidak mengenai pakaian atau kulit. Dan sekalipun terkena, maka sang dokter cukup membersihkannya sesuai dengan tata cara membersihkan Najis Mughalawah atau Najis Berat. Di Amerika Serikat, ada seorang Muslim bernama Zia Usman yang berprofesi sebagai dokter hewan. Bahkan memiliki rumah sakit khusus untuk hewan. Rogers Park Animal Hospital di kawasan Northside, Chicago. Siapa sangka, gara-gara profesinya yang harus bersentuhan dengan binatang Najis seperti anjing itu, malah menemukan jalan untuk mengenalkan agama Islam kepada masyarakat Amerika. Di rumah sakit itu, dokter Usman bukan cuma bekerja sebagai dokter hewan, tapi juga mendakwahkan Islam sebagai seorang Muslim penyayang binatang. Ia menjelaskan, Jika Anda berusaha untuk memahami Islam dan apa yang diajarkan Islam, Anda akan menemukan hal-hal yang bertolak belakang dari apa yang Anda dengar dari media masa. Usman mengatakan bahwa Islam adalah agama di dunia yang paling cepat perkembangannya, karena Islam mengajarkan perdamaian dan kasih sayang, termasuk pada hewan. Muslim dilarang menyembeli hewan di depan hewan lain, dan disarankan agar proses penyembelian dilakukan dengan cepat, dan diusahakan hanya sedikit mungkin menimbulkan rasa sakit bagi hewan. Islam juga mengajarkan bagaimana cara berburu hewan dengan cara yang manusiawi. Wallahuaklam. Selamat menikmati.